Mata kuliah teori sosiologi klasik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya yaitu sejarah teori sosiologi. Jadi kalau di beberapa kampus yang lain biasanya dua mata kuliah ini disebut teori sosiologi klasik 1 dan 2. Nah untuk kurikulum yang baru ini dua mata kuliah ini diberi nama yang berbeda. Yang pertama dikaitkan dengan sejarah teori sosiologi karena disana kita lebih banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh sosiologi klasik. Tidak hanya diawali oleh Agus Komte, tapi kita tarik ke belakang kepada sosok intelektual muslim yaitu Ibn Khaldun yang oleh banyak kalangan muslim diklaim juga sebagai bapak sosiologi. Nah jadi pada mata kuliah sejarah teori sosiologi kita berkenalan dengan hampir semua teori disi klasiknya yang ada di teks dan literatur. Jadi mulai Ibn Khaldun, Agus Komte, Harriet Martinu, kemudian Spencer, kemudian ada Durkheim, ada Karl Marx, ada Max Weber, ada Tony dan seterusnya. Jadi mata kuliah sebelumnya sudah memberikan fondasi bagi mahasiswa untuk mengenal siapa sebenarnya teori disi klasik yang ada di sosiologi. Nah mata kuliah teori sosiologi klasik sendiri nanti akan lebih banyak bicara tentang ide-ide atau pemikiran atau gagasan-gagasan utama. Ide pokok dari teori disi klasik. Dan kita mulai berusaha untuk memahami lebih jauh dengan membandingkan ide dari tokoh sosiologi klasik yang satu dengan tokoh sosiologi yang lainnya dan juga mencoba untuk melihat konteks kekinian dari ide atau pemikiran-pemikiran tersebut. Dari sisi materi perkuliahan ada beberapa topik yang kita pilih yang didasarkan pada ide-ide pokok dari tokoh-tokoh sosiologi klasik juga didasarkan pada banyaknya mahasiswa yang menulis skripsi dengan topik atau teori yang dikemukakan oleh para teori disi klasik dalam sosiologi. Nah dalam mata kuliah ini materi perkuliah hanya nanti melibuki lima buah topik dan kita akan juga belajar tentang tiga perspektif besar dalam tradisi keilmuan sosiologi. Nanti ada fungsionalisme, kemudian ada teori konflik, dan juga interaksionisme simbolik. Materi yang pertama yang akan dikaji dalam perkuliahan ini yaitu kita mencoba untuk membandingkan konsep asofiyah dari Ibn Khaldun dengan solidaritas sosial dari Emil Durkheim. Bagaimana perbandingan antara kedua istilah ini termasuk penggunaannya dalam konteks sehari-hari. Kemudian materi yang kedua berbicara tentang konsep perubahan sosial dari Ibn Khaldun, Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, dan Max Weber. Jadi kita mencoba untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh ini mendefinisikan perubahan sosial dan juga mencoba membahami dan membandingkan apa yang berbeda dan apa yang sama dari ide-ide teoritisi klasik tersebut dalam konsep perubahan sosial. Kemudian materi yang ketiga kita akan mencoba untuk melihat perbandingan terkait dengan konsep alienasi yang ada dalam sosiologi. Khususnya nanti kita mencoba membandingkan istilah alienasi yang digunakan oleh Karl Marx dengan istilah alienasi yang dipakai oleh Weber ketika melihat dan menganalisis masyarakat yang ada. Kemudian materi perkuliahan yang keempat, kita merujuk pada satu konsep penting dalam sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu konsep tentang rasionalisasi. Jadi apa itu rasionalisasi, bagaimana rasionalisasi terjadi di hampir semua aspek kehidupan manusia. Nanti kita akan coba lihat dan kaji dan juga kita mendorong mahasiswa untuk bisa memberikan contoh-contoh akibat atau konsekuensi atas munculnya rasionalisasi. Kemudian topik yang terakhir yang dikaji dalam materi perkuliahan ini yaitu kita mencoba untuk memahami bagaimana konsep otoritas kepemimpinan yang dikemukakan oleh Max Weber. Jadi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana seorang pemimpin yang memperoleh legitimasi kekuasaannya dari para pengikut. Nah kita akan mencoba tentu memahami konsep kepemimpinan ini dan mencoba untuk mengkonteksualisasikan. kita akan mencoba untuk menerapkan dalam beberapa kasus kepemimpinan yang ada di sekitar kita. Jadi itu lima topik yang akan kita kasih. Konsep-konsep atau istilah-istilah yang seringkali muncul dan seringkali dipakai oleh para mahasiswa untuk menulis skripsi. Maka kita akan coba perkenalkan konsep-konsep atau istilah-istilah tersebut lebih gini. Nah sebagai materi penutup dari materi kuliah ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana tiga perspektif besar yang ada dalam sosiologi menurut para teoritisi sosiologi klasis. Pertama nanti kita akan bicara fungsionalisme kemudian pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang teori konflik dan pertemuan yang selanjutnya bicara tentang interaksionisme simbolik. Nah tiga perspektif besar ini nanti akan kita jadikan dasar untuk tugas akhir mahasiswa mencoba mengkritisi fenomena-fenomena aktual yang ada di sekitar kita dengan menggunakan ketiga perspektif ini. Jadi itu gambaran materi perkuliahan teori sosiologi klasik. Tentu dengan memperhatikan keterkaitan teori sosiologi klasik dengan mata kuliah sebelumnya dan juga materi-materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini maka kita berharap output dari mata kuliah ini bisa mendorong mahasiswa untuk mampu menjelaskan dan membandingkan pemikiran atau ide-ide pokok para tokoh sosiologi klasik yang selama ini menjadi basis dan menjadi dasar dari paradigma dalam keilmuan sosiologi. Selain itu diharapkan pula mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pemikiran atau ide-ide pokok tersebut untuk memahami realitas sosial yang ada di sekitar kita. Jadi itu kira-kira yang kita harapkan dari mahasiswa setelah menempuh mata kuliah teori sosiologi klasik. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.